Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut bahwa Presiden telah menyetujui jika para pegawai yang tidak lulus TWK menjadi ASN di lingkungan kepolisian. Menilai kembali proses penonaktifan ke-56 pegawai ini karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam proses tes wawasan kebangsaan. Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mereka dikatakan sudah tidak bisa lagi dibina. Ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Menurut pengamat hukum Tata Negara Bifitri Susanti, seharusnya yang menentukan status kepegawaian ke-56 pegawai KPK adalah Presiden, bukan Kapolri. Itu ASN, itu juga sesuai dengan perundang-perundangannya ada, atasan paling tingginya adalah Presiden. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk manajemen ASN, harusnya Presiden yang mengambil keputusan itu. Dan keputusan itu juga tidak bisa dilakukan secara arbitrari, dalam arti tiba-tiba kepolisianlah yang kami siap menerima misalnya. Bukan seperti itu, tapi manajemen ataupun secara hukum Tata Negara dan hukum administrasi negara, yang harusnya dilakukan adalah diambil keputusan yang sesuai dengan perundang-perundangannya ada, artinya Presiden yang harus menyampaikan dan memperhatikan saja rekomendasi dari ORI dan juga Komnas HAM, sehingga ialah yang kemudian harus memutuskan. Bivitri menegaskan, kejadian ini justru menunjukkan bahwa TWK jelas menjadi alat pelemahan KPK. Menurutnya, jika Presiden tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, ia bisa dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang menghancurkan KPK. Irina Wardani, Maranata, Jakarta.